Pertanyaan yang terakhir Kami mohon saran apa yang seharusnya kami lakukan sebagai orang yang sedang belajar Ketika menghadapi perbedaan semacam ini Bila Anda menemukan dua sumber Yang menurut Anda kedua sumbernya ini layak menjadi pertanggung jawaban Anda nanti di hadapan Allah Dengan Ustaz Fulan sepertinya Ustaz Fulan berani bertanggung jawabkan perkataannya di hadapan Allah Baik secara mungkin background latar belakang pendidikan Ataupun background penelitiannya dan segala macamnya Menurut Anda bisa dijadikan hujah Anda di hadapan Allah nanti Yang dia mengatakan dalam ini mengatakan halal Lalu Ustaz yang lain yang menurut Anda juga tidak kalah jauh Background dan Anda siap menjadikannya hujah di hadapan Allah azawajal Bila dalam hal ini sebagian para ulama mengatakan milik pendapat yang memudahkan Ada yang sebaliknya pilih pendapat yang memberatkan Itu yang memberatkan adalah yang haram Yang mudah tentu yang boleh Secara umum seperti itu Ya Tapi wallah tali'alam Dalam hal kondisi seperti ini Inilah dijelaskan dari para ulama Maaf Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w Yang ini menjadi kaedah juga Ada sebuah penelitian Di Jamiah Tayyibah di Madinah Yang dia menulis tentang Satu rujukan hukum adalah Istihtak al-Qaw Tetapi tentu ini hak akhir Setelah Dusku dua dalil sama kuat Dari setelah berbagai sisi Ya Maka Mana yang lebih tenang hati anda untuk melakukannya Lakukanlah itu Karena Allah Sangat pengasih dan penyayang kepada kita Allah ciptakan dalam tubuh kita Hati Sebagai indikator Apakah kita Terbuat Menentang Allah Bermaksiat kepadanya Atau menta'atinya Ada yang dikata dalam tubuh kita tersebut Orang yang berbuat mahasiat Hatinya pasti tidak akan tenang Dan sebaiknya Orang yang berbuat taat Hatinya akan tenang Ya Kalau suatu Suatu fatwa tadi Ada fatwa Kemudian dikeluarkan oleh Lembaga X Diakui oleh negara X Tapi ketika anda lakukan Sepertinya Kok gak nyaman saya melakukannya Anda merasa gelisah Dan tidak tenang Tahuilah Fatwanya ini Dengan syarat tadi ya Ada Yang Lembaga X Mengatakan seperti itu Ada yang individu Yang bisa juga dijadikan Sudah dia Pada Allah Dia mengatakan Bertentangan dengan itu Yang ini anda lakukan Pada individu ini Walaupun dari segi jumlah Dia lebih sedikit Tapi kok lebih tenang Jiwa saya Lakukanlah yang ini Allah pengasih penyayang Sifta Al-Qalb Bagian Daripada Rujukan Dalam menentukan Apa yang harus kita amalkan Wallah Tala'alam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati